Pemirsa Polres, Jeneponto akhirnya menetapkan kakek tiri sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap korban balita di Jeneponto akibat perbuatannya pelaku terancam pidana hingga 15 tahun penjara. Jajaran Polres, Jeneponto, Sulawesi Selatan akhirnya menetapkan H, kakek tiri korban, sebagai tersangka pelecehan seksual. Dari hasil pemeriksaan saksi dan interogasi pelaku, tersangka mengakui telah mencabuli cucu tirinya sendiri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres, Jeneponto. Pelaku dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pasal berlapis atau ancaman hukuman 10 tahun hingga 15 tahun penjara. Sebelumnya viral di media sosial, seorang balita di Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi korban pencabulan oleh kerabatnya sendiri. Bayi berumur 1,5 tahun ini dirawat di rumah sakit Lento Dayeng Pasewang, Jeneponto, akibat trauma dan sakit pasca pencabulan. Balita ini terus mendapat perawatan dan penampingan PPAP 3D Kabupaten Jeneponto. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nay, AI News, melaporkan.